Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, antusias menyambut kedatangan peserta kira pemuda 2018. Desa ini menjadi homestay peserta selama mengikuti rangkaian kegiatan. Salah satu warga yang rumahnya menjadi homestay mengaku menyambut baik rumah yang dijadikan tempat tinggal sementara. Menurutnya, bukan sekali ini saja Desa Lumbang menjadi rumah singgah. Beberapa tahun silam saat pertukaran pelajar Australia-Indonesia, Desa Lumbang jadi destinasinya. 55 orang. Dibagi berapa rumah? Setiap rumah 2 orang. Setiap rumah 2 orang. Makan minumnya bagaimana? Kalau makan minumnya dihitung dari hari Selasa, kan datangnya nanti malam. Tapi kami sudah kompromi dengan kawan-kawan, insya Allah nanti datang ke rumah kita tanya ya. Kita masih beri konsumsi kan malam, tapi kita tanya ada makanan berat atau makanan ringan. Kan tidak semua orang kan kalau sudah malam-malam mau makan nasi. Yang untuk kawan-kawan dekat, sudah kami kompromi. Kita tanya dulu yang inap, baru kita buatkan. Satu rumah dianggarkan berapa? Duitnya, duitnya. Satu untuk... 150. Satu hari? Kalau 2 orang 300. Tiga hari per... 300 per hari? 300 per hari. Sementara itu, Panitia Provinsi, Abdi, mengaku pilihan desa Lumbang menjadi homestay bukannya tanpa alasan. Desa Lumbang sudah punya pengalaman dalam merani tamu. Ditambah lagi kondisi desa yang masih asli, menjadi alasan kuat desa Lumbang mendapat kepercayaan menjadi homestay. Pertama-tama, kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, atas kepercayaan memberikan tempat homestay kegiatan kira pemuda 2018 di desa Lumbang. Mungkin, kalau kami menyampaikan mengapa itu menjadi pilihan dari Pemda Sambas, satu alasan yang sangat tepat bahwa Lumbang pernah melaksanakan kegiatan perutukan pemuda Indonesia-Australia yang kurang lebih juga. Peserta itu menginap di homestay, cuma waktu lalu 18 rumah, waktu kira sekarang ada 25 rumah. Karena memang dianggap berhasil Lumbang menyelenggarakan kegiatan BPIA, itu menjadi alasan kunci bagi Lumbang kembali terpilih menjadi tempat ataupun homestaynya kegiatan kira pemuda. Yang kedua, dari segi demografi yang memang sangat-sangat dekat dengan pasar, habisnya dekat dengan pemerintahan, dan wansa desa yang masih kental di Lumbang, sehingga menjadikan alasan yang tidak kalah penting juga untuk memilih desa Lumbang. Habisnya, ketiga, memang kesiapan dari masyarakat Lumbang sendiri, terutama dari segi keamanan, dari segi pelayanan, dan segala macam. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan dari pemerintah desa yang mungkin kita anggap luar biasa untuk menyupot segala kegiatan. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan desa Lumbang menjadi homestay untuk kegiatan lainnya. Selain sudah berpengalaman, suasana desa dan penyambutan hangat berga menjadi ciri khas desa Lumbang. Tim CSMTV mengambarkan.